hai oke guys kali ini biasanya orang bisa bongkar bisa pasang guys karena mekaniknya agak ribet juga ya teman-teman pokoknya kalian cocok terlihat video ini guys oke teman-teman untuk yang pertama kita bongkar aja dulu ya kita bongkar dulu seperti ini kita acak-acak dulu nah kalian pokoknya simak aja sampai akhir ya pokoknya nyampe beres ya nah ini saya bongkar dulu ya saya bongkar dulu guys punya simak sampai akhir sampai selesai pokoknya cocok banget ya lihat video ini yang untuk merakit sebuah jam dini ya biasa bongkar tapi ya lupa buat pasang nah ininya di sini nih guys oke yang pertama kita bongkar belakangnya ya kita buka nih kapnya oh ya teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang mudah gabung ya yang baru gabung silahkan like dan subscribe nya kalau bisa di share ya teman-teman oke guys lanjut ini kita buka dulu seperti ini ya teman-teman kebanyakan bisa bongkar nggak bisa pasangnya kan lupa ya lupa juga nah kalian cocok ya lihat video ini yang mau ngerakit si mekanik ini ya teman-teman oke kita acak-acak dulu ya seperti ini ya kita bongkar guys nah ini udah beres ya teman-teman udah kita bongkar semua sekarang kita pasang ulang ya teman-teman nah kalian perhatikan yang pertama itu kalian pasang ini guys yang ada si moncongnya gede nah sini terus yang kedua kalian lihat yang giginya agak besar-besar ya ya seperti ini ya teman-teman tapi dia giginya besar guys ini kan halus yang ini agak kasar tuh yang kedua kita pasang di sini teman-teman nah seperti ini guys yang ketiga nah ini yang agak panjang nih agak gede kita pasang di sini guys kita coet tes dulu ya dia harus muter untuk yang ketiga kita pasang dulu cup di sini ya cupnya cup buat penutupnya nah seperti ini teman-teman ini mudah banget ya pokoknya kalian cocok banget bagi yang mau ngerakit jam dingin dan lupa ya pasangnya nih lihat channel ini guys Nah itu tadi saya pasang ya buat penggeraknya ya teman-teman tuh apa magnetnya terus yang selanjutnya kita pasang ini guys ya agak bening ya agak kayak kaca ya beda sendiri nah dia ada di sini ya semua sih di sini nih punya simak terus sampai akhirnya guys seperti ini guys pelan-pelan aja ya Nah ini udah masuk ya untuk selanjutnya kita pasang ini ini tapi kalau yang ini adanya di sini guys tuh tapi nanti terakhir ya teman-teman setelah kita pasang yang ini nih nah kebanyakan yang ribet di sini nah ini kita pasang dulu tuh ada lubang ya kan di luar lu ada lubangnya itu kita pasang sini seperti ini nih tempatan sini guys nah terakhir yang tadi ya teman-teman yang ada jarumnya soalnya yang ada jarumnya buat yang detiknya itu ya kita tes nah kalian bisa lihat kan tuh dia jalan guys tetes itu dia jalan ya Oke tinggal kita pasang ini ya teman-teman nah kelar guys kita sekarang kita pasang tutupnya ya sangat mudah kan guys oke nah seperti ini kita pasang tutupnya tes nah terus kita pasang baut baudnya di sini guys kita pasang bautnya dulu ya teman-teman oke nggak perlu kenceng-kenceng secukupnya aja nah terus kita pasang si jarumnya kita pasang jarumnya jangan ngasal ya teman-teman kita pasang dari jam 3 aja ya biar gampang aturnya nah kita pasang jam 3 terus kita posisiin jamnya biasanya kan batu jam ada di bawah tuh berarti di atas begini tuh tuh nah itu sini ini cara jarum jam 12 guys soalnya biar gampang kita nah kalau nggak salah ntar nggak ketemu guys ya ketemu titik 60 menitnya nah untuk yang terakhir ini bebas ya temen-temen yang penting ya buat ngetahui di bawah sejam ini hidup ya ini buat detiknya ya udah tinggal kita toba ya kita putar dulu guys tuh terus terputar sampai jam 28 ya teman-teman harus jam 8 pas nah oke guys seperti ini Oke kalian udah paham selesai semua ya guys seperti ini guys sangat mudah ya teman-teman Oke tutup pertemuan kali ini cukup sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys see you next video